Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Orang juga bosan kali setiap ada copet pasti kita lagi, kita lagi. Udahlah jangan nyopet. No, disana ada warkop no. Kali dia butuh pegawai kayak kita. Udahlah jangan nyopet. Udahlah jangan nyopet. Udahlah jangan nyopet. Siapa sih gak sopan banget teriak-teriak di warung saya? Tuh kan, apa gue bilang, Bang? Oh ini yang teriak-teriak tuh. Mau ngapain kalian, hah? Dilihat dari dandanannya kayaknya ini orang gak baik-baik nih. Eits, gak boleh gitu, Bu. Walaupun teman saya teriak-teriak gini, belum tentu kita bukan orang yang gak baik. Terus mah ngapain, hah? Santai ya tuh, Bu. Sebelumnya kenalin. Saya Tio. Ini teman saya, Deki. Kami mau melamar pekerjaan di sini. Kira-kira ada kerjaan gak, Bu? Gak apa-apa deh, gajinya dikit juga. Apaan dikit? Bang, lu bisa diem kagak sih? Dari tadi ngoceh mulu, heran gue. Udah, Bu. Nggak usah dengerin teman saya, Bu. Emang teman saya kebiasaan banget, sumpah, Bu. Iya, Bu. Yang jelas, kami bisa bekerja di sini gak ya? Hmm, kebetulan saya lagi butuh orang untuk ngejagain warung saya nih. Kebetulan juga ada kalian. Jadi kita bisa kerja di sini, Bu? Iya, kalian bisa kerja di sini. Masalah bayaran, saya mau tahu dulu cara kerja kalian itu kayak gimana. Oke deh, Bu. Jadi apa nih yang harus kita lakuin? Tugas kalian hanya jagain warung ini saja dan layani kalau ada pembeli, ya. Gampang itu, Bu. Oke deh. Oke. Kalau gitu saya tinggal dulu. Ini sih, Bang. Saya mau beli kopi satu gelas. Hmm, ada lagi? Udah, Bang. Itu aja. Yuk, cepet bikin kopi satu gelas. Siap, Bang. Siap. Nih, Bang. Kopi sama gelasnya. Oke. Mas, ini kopinya nih. Oh, gini sih, Bang. Gini gimana? Bang, kan saya pesan kopi satu gelas. Kan itu udah. Bang, bukan ini maksud saya. Loh, bukan gimana. Itu kan udah sesuai sama pesanan. Iya loh, dan macam-macam. Kan itu udah benar. Hehehe, ada apa ini ribut-ribut? Ini loh, Bu. Masnya aneh. Aneh gimana? Tadi kan dia mesin kopi satu gelas. Lah, saya sudah bikin ini. Tapi dia malah komplain. Gimana sih? Protes kenapa, Mas? Gimana saya mau gak protes, Bu? Buang saya pesan ke Mas-Masnya itu kopi satu gelas. Eh, malah dikasih gelas sama kopi yang kayak gini. Ini mah belum dibikin kopinya. Aduh, Deki, yuk. Ayo dibikin kopinya. Dibikin ya, diseduh. Gak gian, kagak bilang diseduh tuh tadi. Ah, tau nih Masnya. Bikin kita dimarahin aja. Jangan ngobel-ngobel. Ayo bikin. Siap. Ini, Bu. Kopinya, Bu. Kok dikasih ke saya? Sana kasih ke si Masnya. Yeay, santai, Bu. Santai. Gitu aja marah. Ntar cantiknya hilang loh. Mau-mau, Mas? Diminum kopinya. Hei kalian, denger ya. Layani pelanggan dengan baik. Jangan kayak tadi. Kan ada pepatah bilang, pembeli adalah raja. Jadi layani pelanggan seperti raja. Ngerti kalian? Siap. Hei, Deki. Ngerti gak? Iya, Bu, ya. Ya, bunda. Tuh, ada pembeli lagi. Sana layanin. Hai, Neng. Cantik. Mari, Neng. Duduk dulu sini sama abang. Ah, gak usah, abang. Saya cuma membeli indomie aja kok. Gak makan di sini. Udah, duduk aja, Neng. Duduk-duduk dulu. Indomie terapa biji, Neng? Gak disidukan. Tiga biji, Bang. Iya, gak usah diseduh. Oke, tunggu dulu bentar ya, Neng. Hei, hampir lupa. Ini, Neng. Pak tidur tapi abang. Hei, apa nih, Bang? Udah, pakai aja. Abang ambil dulu ya, Neng. Senangnya. Aneh, sih, ya, Bang. Gak aneh, Neng. Soalnya, di sini mah pembeli harus jangka sebagai raja. Nih, Neng, indominya. Oh, gitu, Bang. Iya, deh. Ini uangnya. Terima kasih, ya. Sama-sama, Neng. Cantik juga ya, Sinen yang tadi. Iya, cantik banget. Coba gue jadi pacarnya dia. Buuh. Senang banget gue. Lalu aja ya. Yalah, gue menyuci gelas dulu ke belakang. Permisi, permisi, permisi. Deki, si Tio ada di depan, kan? Ada, Bu. Tapi kok itu pembeli gak dilayani, ya? Gak tau, Bu. Coba saya ke depan, deh. Yaudah, Gi. Yaelah, malah mau lu ngenak. Woi, bangun, Woi. Woi, bangun. Ah, yalah lu, Bang. Bangunin gue aja. Gue tuh tadi lagi mimpi, tau. Ketimuannya yang cantik tadi. Eh, ada-ada aja lu. Udah, ntar lanjut mimpinya. Layanin dulu, dong. Pembeli. Oke, deh. Mau beli apa, Bu? Beli gula, Mas. Sekilo. Oke, Bu. Ya, silahkan duduk dulu, Bu. Oh, ya. Sampai ini, Bu. Pakai dulu ya, topi saya. Kenapa harus pakai topi? Udah, gak apa-apa, Bu. Pakai aja. Mau minum gak, Bu? Barangkali ibunya aus mungkin. Gak usah, deh. Lagian, saya cuma mau beli gula doang. Udah lah, Bu. Gak apa-apa. Udah, duduk aja ya. Saya bikinin aja ya, Bu. Saya bikinin. Terserah, deh. Oke, deh. Eh, Tio. Kenapa itu ibunya pakai topi kamu? Lah, kata Bu Ayu kan kita harus melayani pembeli sebagai raja. Setahu saya, raja itu pakai mahkota. Nah, karena saya gak punya mahkota, saya pinjemin deh topi saya. Pinter, kan? Aduh, salah tangkep lagi. Maksud saya, layani pembeli kayak raja itu layani dia dengan baik. Bukan dikasih mahkota-mahkota kayak gitu. Layani dengan baik, layani dengan sabar, layani dengan ramah. Ngerti kamu? Emang si ibunya pesan este? Bukan, Bu. Terus? Ya, ibunya sih pesan gula sekilo. Tapi saya bikin este manis aja. Itu kan sebagai pelayanan terbaik juga kan, Bu? Aduh, kalau gini caranya warung saya bisa bangkrut. Udah. Deki, Tio. Berhenti kamu bekerja di sini. Kalau gini caranya warung saya bangkrut. Et, 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 et. Mana bisa begitu, Bu? Kok saya jadi ikut-ikutan nih kena? Udah, pergi sana. Terus kita kerja apa, Bu? Udah lah, Tio. Gue bilang juga apa. Nggak usah banyak nanya, Lu. Udah, kita cabut. Kita nyopet lagi. Eh, Bang, 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 Bang. Jangan pergi-pergi aja. Mending kita gasak dulu nih, Warung. Nah, ide bagus. Udah, kita ambil, Lu. Acak-acak aja, udah. Acak-acak, Uwi. Eh, jangan, jangan. Jangan. Satu bahasa jutaan makna cerita. Satu kata berkata di awal langkah pertama. Ini saatnya kita tentukan langkah baru. Bergerak baju, berwarna dan berdebu. Aku di sini dan engkau di sana. Sama mencoba langkahi sebuah bendera. Kena memarah, mari bersuara. Bicara bahasa kita dengan banyak cinta.